Seorang pria berinisial DT-31 habisi nyawa mantan kekasihnya ANS-26 di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. DT melancarkan aksinya dengan mencekik korban dan membenturkan kepalanya ke tembok persis di Jalan Kelapa Nias. Kini, pelaku pembunuhan sadis tersebut sudah berhasil diamankan oleh pihak Polsek Kelapa Gading. Kapolsek Kelapa Gading Kompol Foki Sagala menyebut, pelaku tega menghabisi nyawa mantan kekasihnya karena sakit hati. Motif dari kejadian ini adalah tentang pelaku yang tidak terima korban memutuskan hubungan, kata Foki Dimapolsek Kelapa Gading, Senin, tanggal 7 November 2022. Dan cara membunuhnya adalah dengan mencekek leher pelaku, serta menjedotkan kepala korban dua kali ke tembok. Korban dibunuh di TKP-nya yaitu di Jalan Gading Nias, eh Kelapa Nias, ulangi. Lanjut, untuk pelaku dapat diberhasil diamankan di kosan pelaku yaitu di daerah Sumur Batu Jakarta Pusat. Tadinya korban itu sempat mendatangi rumah pelaku, kosan pelaku di Sumur Batu pada pukul 20 tanggal 23. Dengan maksud dan tujuan adalah korban ingin mengembalikan barang-barang milik pelaku yang ada pada korban, baju dan lain-lain. Karena memang korban mau memutuskan untuk berhenti berhubungan. Nah, karena sudah punya pacar baru informasinya. Namun setelah berkunjung ke rumah dari si pelaku, akhirnya korban diantar pulang sama pelaku. Tujuannya ingin diantar pulang, namun di perjalanan mereka cek cok, sehingga pelaku naik hitam, akhirnya terjadilah pembunuhan tersebut. Kita dibantu oleh INAFIS dari Mabes Polri, sehingga kami dapat mengidentifikasi dengan perumus sidik jari. Sedik jari korban, sehingga mendapatkan imunitas korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!